Polisi membongkar jaringan pembuat akta cerai palsu di Jember. Pengungkapan bermula dari laporan seorang calon pengantin yang batal menikah gara-gara akta cerainya tak tercatat di pengadilan. Simak informasinya sekaligus sebagai penutup patroli untuk bergabung ke program Fokus. Saya Ilham Ardian Syapamit, berikut liputannya. Akta cerai palsu seperti inilah yang membuat seorang calon pengantin di Jember Jawa Timur geram. Ia melapor ke polisi setelah gagal menikah lantaran akta cerainya tak tercatat di pengadilan. Berbekal laporan itu, polisi langsung melakukan penelitikan dan mengungkap jaringan pembuat akta cerai palsu yang berlokasi di sebuah toko alat tulis dan usaha percetakan di kawasan Beringin Lawang, Jenggawah, Jember. Pembuat akta cerai palsu sekaligus pemilik toko itu pun langsung dipekuk tanpa perlawanan. Sindikat itu diotaki oleh seorang pria yang sudah ditangkap polisi sebelumnya dan berperan menawarkan jasa pembuatan akta cerai melalui jalur pintas. Dari pengeledahan di toko alat tulis dan percetakan itu, polisi mendapati kertas akta, alat setak stempel pengadilan, serta puluhan lembar akta cerai palsu yang belum diserahkan kepada pemisahnya. Jadi para sindikat ini meminta korban ini sejumlah uang yang mana kisarannya antara 3 juta sampai 4 juta rupiah tiap lembar akta cerai. Dan yang sementara berhasil kita input datanya adalah 2 orang korban yang beralaman di Kecamatan Degawah Sumaya. Kini para pelaku terancam di jerat Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Tomi Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!